Dayak seberuang adalah sekelompok masyarakat dayak yang bermukim di sepanjang sungai seberuang bagian hulu serta di jalan provinsi bagian hulu yang menghubungkan kecamatan suhaid dan kabupaten kapuasa hulu secara geografis pemukiman dayak seberuang membaur dengan dayak suhaid serta dayak kantu seberuang merupakan nama salah satu sungai yang berada di kabupaten kapuasa hulu provinsi kalimantan barat ketika masih berada di kapuasa hulu suku dayak seberuang membangun tempat tinggal di daerah beluis, rinyai, sayur, sebalang, sungai antus serta bekuan cerita tentang sejarah serta asal usul suku dayak seberuang yang pernah dituturkan adalah mereka berasal dari suatu daerah yang bernama Lendaumunggukara di sana mereka terserang oleh wabah penyakit yang merenggut banyak korban jiwa sehingga membuat mereka harus kembali pindah ke daerah lain yang bernama Tampun, Jauh namun setelah tiba dan bermukimnya suku dayak seberuang di Tambun, Jua mereka ganti mendapatkan gangguan dari orang-orang tanamain karena tidak tahan dan merasa sangat terganggu dengan perlakuan dari orang-orang tanamain akhirnya suku dayak seberuang memutuskan untuk meninggalkan Tampun, Jua menuju Nanga Senentang atau Senentang atau yang sekarang disebut dengan Sintang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!